7 pedang 3 ruyung jelit 17. Semula kusangka engkau seorang tokoh yang tegas dan dapat melihat kenyataan, maka kubicara terus terang padamu, siapa tahu engkau juga berpikir seperti orang perempuan, mana mungkin bisa menghasilkan pekerjaan besar. 8. Biarlah tidak jadiku katakan urusan lain, sambil memegang lilin liang siang jin lantas mendekatinya dengan pelahan, katanya dengan tertawa, tai su jangan marah dulu, harap Mao tai hiap juga sudi mendengarkan keteranganku, ada urusan apa, silakan liang tai hiap bicara saja, kata Mao kau. 9. Liang siang jin menaruh lilin di atas meja, lalu berucap, persoalan kedua pihak sama-sama mempunyai alasan yang cukup, jika tai su mau menjelaskan permintaanmu yang ketiga, ku kira urusannya akan lebih mudah dibicarakan, ku anggap ucapan liang heng ini tidak membela pihak manapun, ku terima jasa baik liang heng, ujar Mao kau. 10. Tapi belum lanjut ucapan Kong Yeu, tiba-tiba liang siang jin memotong, tentang permintaan tai su yang ketiga itu, jika sekiranya tai su sungkan mengatakan sendiri, biarlah cai hei mewakili engkau bicara, silakan, ingin ku dengarkan apa kehendaknya, kata Mao kau ketus. 10. Dengan tersenyum liang siang jin berucap, sebenarnya permintaan tai su hanya urusan sepele saja, beliau ingin mengangkat Mao tai hiap sebagai kaum ciampu demi memperkukuh kepercayaan kedua pihak, Mao kau tidak menyangka permintaan orang hanya urusan begini saja, ia bergirang, tapi ia pun tidak mengerti apa maksud orang yang sesungguhnya, apakah ingin mengangkat guru padanya? 11. Maka berkatalah dia dengan rendah hati, ah, mana beraniku terima gagasan demikian ini, tai su sendiri seorang paderi saleh diam-diam liang siang jin tertawa geli, tapi di mulut ia berbicara lagi dengan serius, tai su mengajukan permintaan ini dengan setulus hati, maka Anda juga tidak perlu sungkan, maokah tersenyum, jika demikian, lantas apa imbalan yang diminta tai su ia pikir, jika benar orang mau mengaku guru padanya biarpun kepala utibun dan pangkin yang diminta juga akan diberikannya. Sekilas ia melirik pangkin dan utibun. Dalam pada itu pangkin sudah membangunkan utibun, hati mereka kembali kebat kebit setelah mengikuti percakapan itu, tipeng dan awi yang bing juga merasa penasaran. Terdengar liang siang jin lagi berkata dengan tertawa, imbalan yang diminta tai su hanya satu panggilan dari mao tai hiap titik panggilan apa selama okau dengan tertawa. Liang siang jin melirik sekejap ke arah maobun ki yang berdiri di belakang seng ayah itu, lalu menyurut mundur dua tindak dan menjawab, dia minta mao tai hiap memanggilnya sebagai anak menantu titik. Sebutan anak menantu ini membikin orang terkesiap. Sampai sekian lama mao kau terkesima, mendadak ia melompat bangun dan berteriak, apakah tamu dengan liang siang jin menjawab dengan tersenyum, Maksudku, tai su ingin menjadi menantu mao tai hiap, bila di antara kalian terikat menjadi besanan, sedikitnya cai ha ikut bahagia sebagai perantaranya. Peristiwa mengembirakan ini selanjutnya pasti akan tercatat dalam sejarah dunia persilatan sepanjang jaman, sedapatnya mao kau menahan rasa gusarnya, jengeknya, Kong yeu tai su adalah orang yang telah meninggalkan rumah, tidakkah liang heng cuma bergurau saja, tidak, sama sekali tidak bergurau, jawab liang siang jin, Janda boleh kawin lagi, duda juga boleh menikah pula. Meski Kong yeu tai su telah cukur rambut dan menjadi hwesio, asalkan dia menanggalkan jubahnya dan piara rambut kembali, Segera pula beliau akan berubah menjadi seorang lelaki gagah perkasa, pandangan mao kau beralih ke arah Kong yeu, tanyanya dengan gusar. Apakah betul ucapannya Kong yeu duduk tenang saja dan menjawab, jika urusan ini tidak dapat kau terima, urusan lain juga anggap batal, Metema o kau melotot, kedua tinju terkepal lerat, au yang bing dan tipeng juga lantas menggeser ke sana, menyumbat jalan keluar. Suasana dalam ruangan bawah tanah ini seketika berubah tegang. Dengan beringas mao kau berucap sekata demi sekata, jika kau minta putriku menjadi istrimu, hanya bila manair sungai mengalir terbalik dan matahari terbit di barat, Serem tak Kong yeu berbangkit dan mendengus, apakah tamu, coba ulangi lagi jika belum lanjut perkataan mao kau, mendadak bunki memotong, Aku akan kawin dengan dia suaranya pelahan dan dingin, sama sekali tidak menampilkan perasaan, tapi sangat diluar dugaan orang dan mengejutkan. Sampai Kiu Chok Sin Tu Liang Siang Jeng juga terperanjat, seketika lenyap senyumannya. Air muka tipeng dan au yang bing juga pucat. Sudah lama mereka berdua juga menaksir ma bunki dan belum pernah mendapat sambutan yang pantas dari nona itu, Siapa tahu gadis yang angkuh ini sekarang mendadak menyatakan, mau kawin dengan seorang kepala gundul alias huwasyu. Sampai gemetar tubuh mao kau menahan gejolak perasaannya, anak ki, masuklah sana muka bunki tampak pucat lesi, sorot matanya justru memancarkan semacam sinar yang aneh. Dia tetap berdiri tak bergerak di tempatnya, jawabnya kalem, dengan sukarlah anak bersedia kawin dengan dia mau kau menyurut mundur dengan lemas, hampir saja dia jatuh terkulai. Dengan geram ia berseru sekata demi sekata, anak ki, jangan kau pikirkan ayahmu, biarpun usaha ayah akan gagal total juga takkan mengorbankan dirimu untuk dijadikan istri huwasyu ini. Dengan sinar mata, tajam ia menyapu pandang sekejap dan mendadak mementak, jaga semua jalan keluar, siap tempurau yang bing dan tipeng berteriak mengiakan. Pangkin juga memegang pedang dan siap melabrak musuh. Bunki lantas melangkah maju dengan pelahan serupa badan halus, katanya, seorang perempuan akhirnya toh harus menikah, menikah dengan siapapun sama saja. Hanya saja ada syaratku, harus menunggu sampai pekerjaannya berhasil dengan baik barulah aku mau melangsungkan upacara nikah dengan dia, tapi titik itulah keputusanku, ayah, tidak perlu disesalkan lagi, selah Bunki. Mau kau terkesima sekian lama, akhirnya ia duduk kembali di kursinya dengan lemas. Dengan tertawa manis Bunki lantas berkata kepada Kong Yeu Hwasio, nah, kan sudah ku terima lamaranmu, kenapa tidak letaskah sembah kepada ayah Kong Yeu Hwasio sendiri jadi melengat, sahutnya dengan gelagapan dan menyengir, Oh, ini titik ini karena ingin membalas sakit hati dan demi memupuk kedudukan sendiri, dengan berbagai kerudia berusaha memperistri Ma'o Bunki. Tapi sekarang dia masih memakai kasa, jubah Hwasio, usianya juga jauh lebih tua, jika dia disuruh menyembah dan memanggil bapak mertua kepada Ma'o Kau, sungguh hal ini membuatnya rikuh. Berputar biji mata liang siang jin, cepat ia berkata dengan tertawa, ah, masakah tai sup perlu merasa malu segala. Lamaran sudah diterima, selain perlu menyembah dan memanggil mertua, bahkan juga harus menyerahkan beberapa barang tanda metu sekedar mengukuhkan perjodohan ini. Tapi padri mendadak Kong Yeu merasa ucapannya tidak betul dan cepat tutup mulut. Anak menantu, begitulah sebutan bagi dirimu sendiri, tukas liang siang jin dengan gelap tertawa. Bahwa seorang Hwasio harus menyebut dirinya sendiri sebagai anak menantu dan memanggil orang sebagai mertua, sungguh lelucon yang tidak lucu. Namun dalam keadaan begini, siapapun tidak ada yang merasa geli. Hati Kong Yeu Hwasio terasa gembira, tak dirasakannya ucapan liang siang jin yang bernada mengejek itu, ia termenung sejenak dengan ragu, akhirnya berkata dengan pelahan. Tapi Chai Hai terburu-buru keluar rumah sehingga tidak membawa sesuatu benda berharga. Selanjutnya kalian adalah orang sekeluarga, apa alangannya Taisu menggunakan sepatu perak mini sebagai emas kawin? Sepatu itu memang milik guru nona mau, jadinya kan lebih baik, demikian usul yang siang jin. Kong Yeu termenung dan tidak menanggapi. Memangnya kau rasakan berat memberikan sepatu mini itu jengek bunki. Ah, masa, seru Kong Yeu mendadak, akhirnya ia keluarkan sepatu mini itu dan diserahkan kepada mau kau. Melihat orang telah mengeluarkan sepatu perak itu, diam-diam liang siang jin mengbatin. Asalkan tanda pengenal ini telah kau serahkan, selanjutnya aku pun tidak perlu tunduk lagi kepada perintahmu, sedangkan wajah tipeng dan awi yang bing tampak kelam dan mati merah berapi, meski tidak bersuara, namun dari sorot mati mereka yang penuh kebencian sudah cukup bicara segalanya. Pikiran mau kau juga bergolak, diam-diam sudah timbun niatnya membunuh, tapi dalam keadaan di tempat ini betapapun dia tidak dapat bertindak secara terang duaan, maka sepatu mini dari Kong Yeu Hwasyo lantas diterimanya. Sekilas dilihatnya air muka tipeng dan awi yang bing yang penuh rasa dendam itu, segera ia memberi tanda dan berkata, Wiim Sam Kya terluka satu dan yang satu lagi tewas, lekas kalian membantu Pangkin membereskan jenazah yang mati dan merawat luka yang cedera, untuk apa berdiri saja di sini awi yang bing dan tipeng mengiakan dan mengangkat jenazah Chia Tong Hang dan memayang pergi utibun yang terluka itu bersama Pangkin. Diam-diam mau kau menghela nafas, dikeluarkan sebuah kipas lempit, lalu berkata, ini, terimalah selagi Kong Yeu belum tahu apa kehendak mau kau. Liang Xiang Jin lantas menepuk pundaknya dan berkata, itulah tanda metubalasan dari bakal mertua, lekas kau terima, setelah Kong Yeu menerima kipas itu, mendadak dirasakannya sikap Liang Xiang Jin terhadap dirinya baik sebutan maupun kerebicara ternyata telah berubah agak kasar. Teringat pada hal ini, terkesiap juga dia, dengan menyengir ia coba berkata, sekali ini telah banyak mendapat bantuan Liang Heng, sungguh aku titik Liang Xiang Jin mendengus, aku seangkatan dengan Mao Tai Hiap, selanjutnya lebih pantas kau pun panggil aku sebagai paman, kalau tidakkan terasat kurang sopan Kong Yeu jadi melenggong dan tidak sanggup bicara lagi. Melihat perubahan sikap dan kerebicara mereka, diam-diam mau kau bergirang, pikirnya nya, hektometer, biarpun engkau selicin belut dan hampir saja aku terjebak olahmu, tapi akhirnya kau sendiri tetap salah, sekarang berbalik aku yang akan mengemudikan dirimu, hati Kong Yeu juga terkesiap demi melihat sikap Mao kau yang pungah itu, tapi ia pun tidak gentar, pikirnya, hektometer, tidak perlu kau senang, bila ada sesuatu maksud jahatmu padaku, segera engkau akan tahu rasa. Yang paling gembira adalah Kiu Chok Sin Tu Liang Xiang Jin, pikirnya diam-diam, wahai saudara siu, jika benar mereka berdua bergabung menghadapi dirimu, memang engkau akan repot juga, untunglah kedua okang ini sama-sama mempunyai niat busuk sehingga engkau pun tidak perlu khawatir lagi, air muka Mao Bun Ki kelihatan tetap dingin saja, ia pun berpikir, wahai siu su, bila aku tidak dapat menjadi istrimu, pasti juga aku takkan menikah dengan orang lain, begitu pula bila engkau tidak dapat menikahiku, pasti juga takkan ku biarkan kau nikahi orang lain, begitulah cinta kasihnya yang semula berkobar kini telah berubah menjadi dendam kesumat. Wataknya yang suci bersih kini juga berubah menjadi dingin, kejam tanpa kenal ampun. Jika mereka yang berada di sini sama mempunyai pikiran masing-masing, tipeng dan awi yang bing yang sudah meninggalkan ruang ini juga sukar dirabah jalan pikirannya. Setelah keluar dari ruangan itu, menerobos lorong dan keluar lagi ke ruangan tengah rumah berhala yang kotor itu. Di luar kegelapan malam tetap pekat, bahkan hujan keras disertai suara gemuruh buntur dan terkadang berkelebatnya sinar kilat memecah angkasa yang gelap, inilah sesaat yang paling gelap sebelum subuh tiba. Baru saja keluar di ruangan rumah berhala itu, segera tipeng berhenti dan memberi hormat kepada Pangkin ucapnya, sungguh siow tel merasa sangat berterima kasih bahwa Pangheng telah tutup mulut serapatnya, dengan suara gemas Pangkin menjawab, ai, janganlah tiheng bicara demikian, kami bersaudara sudah lama menerima budi kebaikan si Yusian Singh, adalah pantas bila kami bekerja baginya. Apalagi sekali ini juga kami telah menjadi korban keganasan mereka, Aoyang Bingbun ke paling akhir, sambil merapatkan kembali lubang bawah tanah itu, katanya dengan menyesal, sungguh kami tidak menyangka di tengah jalan bisa muncul seorang Kong Yuhwesio, kalau tidak tentu kami takkan mengundang kalian bertiga dan mengakibatkan Chiyato Ako tewas secara sia-sia, utibun menghela nafas, ah, mungkin sudah takdir, tak dapat menyalahkan kalian mendadak tipeng menghela nafas panjang, takdir-takdir titik jika bukan takdir masakah kami berdua dapat mengetahui bahwa guru kami yang paling kami hormati dan kagumi adalah musuh kami pula yang telah membunuh segenap anggota keluarga kami, dengan heran pangkin bertanya, eh, kiranya baru sekarang kalian mengetahui Maokau adalah musuh yang membunuh keluarga kalian, tadinya kusangka kalian cuma dendam saja, maka pura-pura berguru kepada Maokau, sebenarnya kami berdua adalah saudara misan, demikian Awyang Bing bertutur dengan sedih, pada waktu berumur tujuh kami sudah berguru kepada orang Shimao, mengapa kalian masuk ke perguruannya tanya pangkin. Tatkala mana sudah timbul ambisi Maokau yang ingin merajai dunia persilatan, sebab itulah dia khusus mencari anak yatim piatu yang cukup berbakat untuk dijadikan murid kepercayaan sendiri demi memupuk kekuatan di kemudian hari, dengan sendirinya sama sekali tak tersangka olehnya bahwa di antara anak yatim piatu yang diterimanya itu terdapat juga putra musuh sendiri yang telah menjadi korban keganasannya, sambung tipeng dengan gemas, rupanya jaring langit memang cukup ketat, apa yang telah diatur Tian terkadang memang sangat ajaib, saat itu di luar suara guntur lagi menggelegar sehingga makin membuktikan kebesaran Tian. Oh, jadi dia yang menemukan kalian dan bukan kalian yang mencari dia, ucap pangkin dengan gegetun. Uti pun juga tertarik oleh cerita mereka itu, ia merontah bangun dan bertanya, jika hal itu sudah terjadi belasan tahun dan tidak kalian ketahui, kenapa akhir-akhir ini dapat diketahui kalian? Tipeng tersenyum pedih, apabila Maokau tidak bermaksud mencakup segenap jagoan di dunia ini, tentu kami takkan mencari kalian bertiga. Dan bila kami tidak mencari kalian tentu kami takkan pulang ke Wiim dan tentu pula takkan mengetahui persoalan ini, jika persoalan ini tidak kami ketahui, pasti juga Chia Jiko takkan tewas, tapi jika Chia Jiko tidak mati, kalian berdua yang sudah mati, tukas pangkin dengan sedih. Mengapa bisa begitu? Tanya Ouyang Bing dengan heran. Sebab ketika kalian berkunjung ke tempat kami, diam-diam kami sudah menaruh racun di dalam arak, tutur pangkin. Kami ingin meracun mati kedua utusan Maokau sekedar membalas budi kebaikan si Yusian Singh, siapa tahu ya, waktu perjamuan di Sam Kya Cheng kalian, segera kami mengetahui dalam arak beracun, tukas Tipeng dengan tertawa. Dari sana baru kami tahu bahwa antara Wim Sam Kya juga ada permusuhan dengan Maokau. Kalau tidak, mana kami berani secara terang dua yang mengajak kerjasama dengan kalian ke sini, memangnya kami tidak khawatir akan dijual oleh kalian, Utibun dan pangkin sama melenggong, kemudian pangkin berkata, oh, kiranya kalian juga cerdik, ah, sama-sama, ujar Tipeng dengan tersenyum. Keempat orang lantas saling pandang dengan sama-sama merasa ngeri. Dunia Kangau memang penuh intrik, penuh pertentangan antar pribadi dan kelompok, setiap saat bisa terjadi perubahan dan bila mana salah dalam sekejap mungkin akan mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Sejenak kemudian Utibun berkata pula, agaknya setiba di Wim kalian menemukan sesuatu titik ya, Wim sesungguhnya adalah kampung halaman kami, Tutur Tipeng. Seplangnya di sana, dengan sendirinya kami berziarah ke makam leluhur, siapa tahu titik tiba-tiba tertampil rasa duka dan juga dendamnya, dengan tanda sia sambung pula, selesai kami berziarah dan baru meninggalkan makam leluhur, tiba-tiba datang dua orang kakek berjubah hijau. Waktu itu sudah jauh malam, karena ingin tahu sesungguhnya siapa kedua kakek itu dan apa yang akan diperbuatnya, maka diam-diam kami bersembunyi. Dalam kegelapan terlihat kedua kakek itu yang satu tinggi dan yang lain pendek, keduanya berbaju dekil, rambut sudah hubanan, tampaknya mereka pun dirundung duka nestapa. Mereka memberi hormat di depan makam leluhur kami, kakek yang pendek mendadak menghela nafas panjang dan bergumam, Wahai Syutok, ternyata tidak salah ucapanmu hati kami sama terkesiap waktu itu, sungguh kami tidak menyangka orang tua kami almarhum bisa ada sangkut prautnya dengan gembong iblis Syutok itu. Ku dengar kakek yang tinggi itu. Juga bergumam dengan menyesal, Wahai Syutok, dahulu pernah kau bilang mau kau telah banyak melakukan perbuatan kotor dan jahat di sekitar Tinkang, Sayang kami tidak mau percaya, tapi setelah 17 tahun kemudian sekarang kami telah menyelidiki daerah sekitar Tinkang dan baru diketahui bahwa keteranganmu memang benar seluruhnya. Namun urusan sudah terlambat, mendengar urayan kakek tinggi itu, kembali hati kami bergetar titik sampai di sini, Pangkin coba menyela, Apakah makam itu makam ayah bundamu betul? Jawab Tipeng. Jika begitu, untuk apa kedua kakek itu menyebut Syusian Sing di depan makam dan menyebut pula apa yang diperbuat maokau di Tinkang? Segala tanya Pangkin. Meski asal leluhurku di Wiim, tapi ayah membuka Piau Kok di Tinkang, tutur Tipeng. Setelah kedua orang tua dan paman serta bibi terbunuh pada 19 tahun yang lalu, sanak famili yang masih hidup lantas membawa layon orang tua kami kembali ke kampung halaman di Wiim, sampai di sini air matanya tak terbendung lagi, sambungnya dengan tersendak, kematian orang tua kami sungguh sangat mengerikan, biarpun marah, namun tidak ada seorang kawan Kangow yang mengetahui siapa pembunuhnya. Maka hatiku tergerak ketika mendengar ucapan kedua kakek itu, kupikir perkataan mereka itu pasti ada sangkut prautnya dengan ayah bundaku, sampai di sini, kerongkongan Tipeng serasa tersumbat dan tidak sanggup meneruskan lagi. Pelahan Aoyang Bing menepuk Bahu Seng Suheng, lalu menyambung, selagi kami merasa sangsi, kakek tinggi itu berkata pula, wahai arwah di dalam kuburan, bila mana kalian bisa mendengar di alam baka, ketahuilah bahwa musuh kalian akhirnya ketahuan juga, dia bukan lain ialah mau kau, kakek yang lain lantas menyambung, meski kalian tidak mempunyai keturunan yang akan menuntut balas bagimu, tapi sampai di sini kami tidak tahan lagi, tanpa berjanji serentak kami melompat keluar bersama dan menangis sedih di depan makam, Aoyang Bing mengusap air matanya yang bercucuran, lalu melanjutkan, tentu saja kedua kakek itu terkejut, tapi setelah mereka tahu kami adalah keturunan orang di dalam kuburan. Serentak mereka pun bersorak dan bersyukur. Kakek jangkung itu mengamat duai kami sejenak, mendadak air mukanya berubah dan bertanya, apakah kalian murid maokau kami lantas menceritakan tentang masuknya kami ke perguruan maokau yang tidak sengaja itu, sungguh duka dan murka kami pada waktu itu sukar dilukiskan, tipeng berhenti menangis dan menyambung, sejak dari kedua kakek itu kami mengetahui. Maokau adalah musuh kami, tentu saja di samping girang hati kami juga berduka dan murka. Sebab musuh yang ingin kami cari akhirnya ditemukan juga, tapi Tian justru mengatur kami masuk dalam perguruannya sehingga kami secara diam-diam dapat menyabot segala usahanya, masakah maokau sendiri sama sekali tidak tahu ujar pangkin dengan alis berkerut. Wajah tipeng yang belum kering dari air matu itu menampilkan senyuman licik, katanya, itulah ganjaran yang diberikan oleh Tian. Sebab pada waktu kami masuk perguruan, maokau mengharuskan kami bersumpah, agar selamanya tidak lagi mengungkit asal-usul kami sendiri, tindakannya itu adalah ingin memutuskan segala hubungan kekeluargaan kami dengan leluhur kami agar dapat bekerja baginya dengan sepenuh hati dan mati baginya, sambung Awuyang Bing dengan gemas. Tapi dia tidak menyangka bahwa masih ada Tian Yang Maha Kuasa yang telah mengatur dan menentukan segalanya. Akhirnya senjata makan tuan dan dia harus menelan hasil perbuatannya sendiri, kata tipeng dengan tersenyum pedih. Uti Gun dan pangkin sama menghela nafas, agar tidak membuat duka hati tipeng dan Awuyang Bing, mereka tidak tanya lagi kira bagaimana kematian orang tua mereka yang mengenaskan itu. Tapi pangkin lantas bertanya, sesungguhnya siapakah kedua kakek itu kami telah tanya mereka berulang-ulang tapi mereka tidak mau omong, mereka lantas tinggal pergi begitu saja kecuali menyatakan bahwa nama mereka sudah terlupakan 20 tahun yang lalu, tutur tipeng dengan gegetun. Di luar suara guntur tambah keras, hujan semakin deras. Perasaan semua orang sama tertekan dan memandang air hujan yang seperti dituangkan dari atas itu, semua diam saja. Kecuali pada waktu sinar kilat berkelebat, suasana gelap gulita, siapapun tidak dapat melihat wajah masing-masing, namun keempat orang mempunyai dendam yang sama dan saling mengerti. Mendadak tipeng bersuara pula, dan sekarang bagaimana dengan jenazah Chiajiko, akan dikebumikan di mana Chiajiko sudah meninggal, kami wajib menuntut balas baginya, supaya rohnya dapat tenang di alam baka, harus kami kebumikan dia sebaik doanya, ujar Utibun. Tiba-tiba pangkin menambahkan, eh, ku kira untuk menuntut balas, kesempatan yang terbesar terletak juga pada tangan tihen berdua, kalian yang selalu mendampingi Jahanam Shimao itu, mengapa kalian tidak ada rencana untuk membunuhnya Kera? Membunuh Maokau terhadap orang tua kami terlalu keji saking emosinya tipeng tidak sanggup meneruskan, sejenak kemudian baru menyambung pula dengan gemas, maka bila kami hanya membunuh dia begitu saja, kan terlalu murah baginya jika demikian, kecuali akan kami bantu dari dalam, ku kira kita masih harus mengatur seperlunya, kalau tidak belum lanjut pembicaraan mereka, mendadak terdengar suara drapan kaki kuda yang ramai di tengah hujan lebat. SSST, ada orang datang desisau yang bing dengan air muka berubah. Waktu mereka pasang kuping, suara lari kuda itu ternyata menuju ke rumah berhala ini. Cepat tau yang bing mengangkat mayat siatong hang dan disembunyikan di bawah meja sembah yang, katanya dengan suara tertahan, lekas sembunyi di tempat yang tak kelihatan, rumah berhala ini memang cukup luas, ada belasan patung yang dipuja di sini, ruangan ini sedikitnya ada belasan meter luasnya. Cepat mereka lantas mencari tempat sembunyi. Sejenak kemudian, terdengar suara ringkik kuda di luar, seorang berkata dengan tertawa, haha, untung dapatlah kita menemukan tempat berteduh sebaik ini, baru lenyap suaranya, masuklah dua orang dengan basah kuyuk. Seorang muka putih dan berjenggot pendek, tegap dan gagah. Seorang lagi rambut terikat di atas kepala dan berjubah kelabu, langkahnya tampak gesit, tapi sikapnya kelihatan lesu. Ti Peng yang bersembunyi di belakang altar samar-samar dapat membedakan bangun tubuh kedua orang ini, mendadak sinar kilat berkelebat hingga wujud kedua orang itu tertampak jelas. Ah, kiranya Jing Hang, Kiam Chu Pei dan Hoa San Gin Ho, demikian pikir Ti Peng. Begitu kedua orang itu masuk ke situ, lebih dulu mereka mengebaskan baju masing-masing untuk membuang air yang masih berketes, lalu baju luar dilepas dan niperas, kemudian mengusap muka. Baju yang basah itu lantas dibentang dan digantung di dinding. Apakah Toheng membawa alat ketik api? Tanya Chu Pei. Umpama membawa alat ketik api juga basah dan tidak dapat digunakan lagi, ujar Gin Ho Tojin, Ker bicaranya kurang bersemangat, agaknya lagi menanggung sesuatu pikiran. Haha, boleh juga duduk dalam kegelapan, ucap Chu Pei dengan tertawa. Kedua orang lantas diam. Sejenak kemudian Chu Pei buka mulut pula, tempat ini entah tokoan, kuilcu atau tau, atau hulsi, biara Buddha, jika yang dipuja adalah Samci yang locoh, tiga tokoh agama tao yang dipuja, kita harus memberi sembah hormat, dalam kegelapan, yang sebentar dua bicara hanya Chu Pei saja, Hoa San Gin Ho cuma berduduk mematung, tidak buka mulut, juga tidak menanggapi. Selagi Tipeng dan lain-lain merasa heran, tiba-tiba Chu Pei berkata pula, Toheng, engkau sudah menyerahkan dirimu ke dalam agama, sepantasnya urusan budi dan dendam dikesampingkan saja, jika engkau sudah bertekatakan menuntut balas, kenapa engkau memikirkannya pula sinar kilat kembali berkelebat, mendadak Hoa San Gin Ho, berdiri, dengan langkah lebar ia menuju ke pintu rumah berhala itu, tapi lantas putar balik, dan begitulah ia mondar-mandir beberapa kali, lalu menghela nafas dan menggerundel, tapi kalau tidak menuntut balas, mana bisa rasa dendamku ini terlampias balas-membalas, lantas sampai kapan baru akan berakhir ujar Chu Pei. Hoa San Gin Ho duduk kembali dan berdiam lagi setian lamanya, kemudian berkata pula dengan suara berat, Chu Heng, kau tahu betapa susah aku meyakinkan ilmu pedanku, siang malam tidak kenal lelah, orang lain sudah tidur, aku masih giat berlatih, soalnya ku tahu bakatku sendiri terlalu rendah, kalau aku tidak berlatih segiatnya, kira bagaimana aku dapat mentut balas meski aku tidak mempunyai dendam kesumat apa-apa, cara ku berlatih ilmu pedang juga segiat itu, ujar Chu Pei. Tapi selama 20 tahun ini tak pernah ku lupakan dendam kemsumat ini barang sedetik pun, kini ilmu pedangku sudah selesai, ku yakinkan, apakah boleh ku lupakan sakit hati yang ku dendam selama 20 tahun ini seru Gin Ho Tojin. Ya, biarpun tidak dapat melupakannya juga harus dibikin lupa, di dunia ini memang banyak urusan yang memikin orang apa boleh buat, ujar Chu Pei dengan menyesal. Sekalipun dendamu merasuk tulang juga tidak dapat kau tuntut balas, tipeng dan lain-lain sama heran dan kejut mendengar percakapan mereka. Diam-diam mereka sama membatin, siapakah musuh mereka tertampak. Hoa San Gin Ho berdiri pula dan mondar-mandir di ruangan rumah berhala ini, jelas hatinya tidak tentram, penuh pertentangan. Toheng, kata Chu Pei lagi, maaf jika ku bicara terus terang. Bahwa Siu Sian Sing itu telah membunuh ayah bundamu, tapi Cukat Itpeng suka menindas orang kecil dan memeras orang baik-baik, Cukat Toan Yo juga memaksa perempuan baik menjadi pelacur, hal ini cukup diketahui hal ayak ramai, sakit hati terbunuhnya mereka itu andaikan harus kau tuntut balas juga tidak pantas dijatuhkan terhadap anak keturunan Siu Sian Sing, Tipeng dan lain-lain sama terkesiap, pikir mereka, hah, kiranya Hoa San Gin Ho ini asalnya ialah putra Cukat Itpeng yang terkenal di zaman dahulu dan juga musuh Siu Sian Sing, teringat kepada permusuhan yang ruat ini, tanpa terasa semua orang sama menghela nafas. Terdengar Hoa San Gin Ho lagi berkata pula dengan menyesal, wahai, Siu Su, jika ku lupakan dendam padamu, memangnya dapat kau lupakan dendamu terhadap orang lain, habis bergumam kembali ia duduk lemas lagi. Kedua orang lantas tidak bicara lagi semuanya sama termenung. Di tengah hujan lebat dan gelegar guntur terdengar ringkik kuda sehingga suasana terasa seram. Kembali sinar kilat berkelebat, Cupel Ih berkata, aneh, selain patung San Ching Chosu kenapa di sini juga ada patung Buddha belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong dua sosok bayangan orang menyelingap masuk dari luar. Keduanya sama bertubuh jangkung, lelaki setengah umur yang jelas berkungfu tinggi. Sesudah berada di dalam, kedua orang mengebaskan air yang membasai baju mereka, setelah mengecap maaf, lalu mereka duduk di pojok sana. Meski empat orang berduduk di suatu ruangan, namun siapapun tak dapat melihat wajah yang lain. Cupel Ih dan Hoa San Gin Ho tidak bicara, sebaliknya kedua pendatang baru lantas kasakusuk entah apa yang sedang dibicarakan mereka. Selang agak lama, ketika sinar kilat berkelebat lagi, waktu Cupel Ih dan Gin Ho Tojin memandang ke sana, terlihat kedua orang itu juga sedang memandang mereka, setelah keempat orang saling pandang sekejap, semuanya sama tersenyum. Keadaan kembali gelap lagi, lama-lama Cupel Ih merasa satu di antaranya seperti sudah dikenalnya, cuma tidak ingat siapa dia. Suara kasakusuk di pojok sana juga sudah berhenti, agaknya kedua orang itu sedang mengheningkan cipta. Cupel Ih coba membisiki Gin Ho Tojin, dari gerak tubuh waktu mereka datang tadi, tampaknya mereka bukan semelarang jagoan kangong, tapi mengapa aku tidak ingat siapakah mereka ini apapun tidak kenal mereka, Gin Ho Tojin menjawab dengan lirih. Cupel Ih lantas menghela nafas dan menggurutu sendiri, ai, hujan selebat ini, entah sampai kapan baru akan berhenti semua orang tidak ada yang menanggapi ucapannya, terpaksa Cupel Ih memejamkan matu dan menghimpun tenaga, keempat orang sama duduk diam dalam kegelapan sehingga serupa patung di atas altar. Dalam kegelapan keempat orang yang lain menjadi gelisah juga dan berharap hujan lekas berhenti. Mereka bersembunyi, ada yang di kolong meja sembahyang, ada yang di belakang altar, sampai bernafas juga tak berani keras-keras. Tak lama kemudian, mendadak terdengar suara orang, kembali dua sosok bayangan melayang masuk, gerakan mereka ternyata tidak kurang gesitnya daripada kedua pendatang yang pertama. Semua orang sama terkejut dan memandang ke sana. Dalam kegelapan hanya tertampak dua sosok bayangan tinggi besar, meski tidak tertampak jelas wajahnya, tapi dapat diketahui kedua orang ini adalah orang cacat badaniah. Agaknya kedua orang ini sama berwatak keras, begitu masuk ke sini, mereka memandang sekitarnya apakah ada orang lain atau tidak. Seorang di antaranya lantas membentak, jika terus-menerus kau recoki diriku, bisa kupukul mampus dirimu, suaranya kedengaran agak serak, jelas suara orang tua rentah. Seorang lagi mendadak berlutut dan memohon, Oh, ayah titik ayah suara tua itu membentak pula dengan gusar, jika tidak kau bawa kepala putra siutok kepadaku, seterusnya tidak perlu kau panggil ayah padaku. Putra yang tidak membalaskan dendam ayahnya, untuk apa aku mengakui dia sebagai anak orang kedua mendekam di lantai dan menangis tergerung-gerung. Tidak perlu tanya juga cupelih dan hoasan ginho tahu siapa kedua orang ini, yaitu Ong Loh Peng dan putranya. Mendadak cupelih bersuara, jika putra berbakti begini tidak kau terima, sungguh engkau ini orang bodoh. Jin Beng Loh Hau, si pemburunya wa manusia Ong Loh Peng serentak berpaling dan membentak, siapa itu yang bicara cupelih tertawa, aku yang mempertemukan kembali kalian ayah dan anak, masakah sekarang engkau tidak kenal lagi padaku, di bawah berkelebatnya sinar kilat dapatlah Ong Loh Peng melihat jelas wajah cupelih. Tiba-tiba guntur menggelegar dengan dasyatnya sehingga kuda yang tertambat di emper rumah meringki kaget. Ong Loh Peng mendengus, hektometer, kiranya lagi-lagi sahabat yang suka ikut campur urusan ini, untuk apa kau datang kesini? Untuk menunggu seorang teman yang tidak mau mengakui anaknya sendiri, sahut cupelih dengan tertawa. Ong Loh Peng melangkah maju dan berteriak dengan gusar, ku dengar kabar yang mengatakan mau kau dan keturunan orang sisyu telah berada di sekitar tin kang sini, sebab itulah ku susul kemari memangnya mau apa menyusul kemari jengek cupelih. Kau sendiri menunggu di sini, apakah juga sedang menunggu orang sisyu dan berat Ong Loh Peng dengan gusar? Tampaknya kau sendiri adalah calo bagi orang sisyu itu, tapi biarpun mengoceh tiga hari tiga malang juga takkan menggoyahkan pendirianku, jadi kau pasti akan menuntut balas cupelih menegas. Tentu saja, sakit hati selama dua puluh tahun harus ku balas, teriak Loh Peng. Hektometer, kau sendiri berjuluk si pemburuh nyawa manusia, kenapa engkau tidak langsung memburu putra orang sisyu, tapi sengaja mempersulit putramu sendiri? Orang sisyu telah menyelamatkan nyawanya, tapi engkau malah titik keparat selagi Ong Loh Peng raung murka, memdadak dari pojok sana seorang mendengus. Hektometer, Siyu Sian Sing telah menyelamatkan jiwa anakmu, tapi berbalik hendak kau bunuh putra Siyu Sian Sing, di mana letak keadilan urusan ini dua sosok bayangan jangkung lantas berbangkit pelahan dari pojok sana, lalu bersama menggeser ke arah Ong Loh Peng. Kedua orang ini sama tinggi perawakannya dan sama besarnya, langkahnya juga sama enteng dan pelahan, dipandang dalam kegelapan serupa badan halus saja. Dengan suara bengis Ong Loh Peng menegur, siapa kalian, ada sangkut paut apa dinge orang sisyu? Sebelum kau cari orang sisyu untuk menuntut balas, ingin ku tanya dulu kepadamu, jengek orang yang sebelah kiri, coba jawab, kau sendiri telah banyak membunuh orang jauh di perbatasan utara sana, lalu apakah tidak kau pikirkan orang juga akan menuntut balas padamu segera orang yang sebelah kanan menyambung, tidak sedikit kafilah yang kau ganggu di padang pasir sana, arwah orang-orang yang kau bunuh dan gentayangan itu juga akan minta ganti nyawa kepadamu, terkesiap Ong Loh Peng, dengan suara gemetar ia tanya, setitik sesungguhnya siapa kalian siapa kami jengek orang sebelah kiri. Boleh kau lihat sendiri belum habis ucapannya, kembali siang rekilat berkelebat disertai guntur menggelegar, kuda juga meringkik dan daun jendela sama bergetar, bumi ini seakan-akan berguncang. Sekilas Ong Loh Peng dapat melihat wajah kedua orang itu putih pucat dan kaku serupa mayat hidup, namun sinar matanya setajam sembilu. Wajah kedua orang ternyata serupa bagai pinang di belah dua. Kaukah sambil menudingung Loh Peng menyurut mundur dengan gemetar? Hehehe, orang sebelah kiri menyeringai, sudah sekian lama ku cari kau, selama kau masih hidup di dunia sehari, selama sehari pula kafilah di padang pasir akan terasa tidak aman. Maka ku kira akan lebih baik kasususius yang sing saja ke akhirat untuk menuntut balas padanya di sana, sambil bicara pelahan ia lantas mendesak maju. Dalam kegelapan, samar-samar Ong Loh Peng merasa wajah orang serupa orang yang pernah dibunuhnya di gulun dan sedang menyeringai padanya. Tiba-tiba terbayang darah yang berhamburan dan mayat yang bergelimpangan. Mendadak ia berteriak, lalu membalik tubuh dan berlari pergi dengan cepat. Si Tauto berambut kusut sudah berhenti menangis, tapi masih mendekam di lantai, melihat seng ayah berlari pergi seperti orang kurang luaras, ia pun menjerit kaget, ayah cepat ia pun melompat bangun dan ikut lari keluar secepat terbang. Sejak tadi cupe ih hanya mengikuti kejadian itu dengan tak acuh, mendadak sekarang ia bertepuk tangan dan berkata dengan tertawa, haha, bagus. Tindakan kalian ini sungguh sangat mengagumkan, kedua pendatang terakhir itu tersenyum, yang sebelah kiri berkata, seterusnya ku kira dia tidak berani lagi mencari orang untuk menuntut balas dan juga tidak berani burbuat kejahatan pula. Tapi kalau dia tidak memperbaiki perbuatannya, suatu ketika dia tetap tak bisa lolos dari tanganku, tadi kulihat jelas kalian adalah tokoh yang gagah dan cakep, mengapa dalam sekejap kalian telah berubah wujud, barangkali kalian juga selalu sedia kedok kulit manusia tanya cupe ih dengan tertawa. Kedua orang itu tertawa, seorang di antaranya berkata, tajam benar pandanganmu, serentak mereka menanggalkan kedok masing-masing. Ketika sinar kilat berkelebat segera dapat kulihat wajah asli kalian, entah sudikah kalian memberitahukan nama kalian yang mulia tanya cupe ih. Cai Hai To'an Bok Hang Ching jawab orang sebelah kiri dengan tersenyum. Hendaknya maklum, biarpun nama Kim Kiam Hiap telah menggemparkan dunia Kang Ou, tapi nama To'an Bok Hang Ching sendiri sama sekali asing bagi dunia persilatan. Cupe ih bersuara heran, ia tidak mengerti ginkang orang sedemikian tinggi, mengapa namanya tidak pernah terdengar di dunia Kang Ou? pandangannya beralih kepada orang sebelah kanan, ketika itu sinar kilat kebetulan berkelebat lagi sehingga kedua orang dapat saling pandang dengan jelas. Tanpa terasa orang itu memanggil dengan pelahan, lalu menunduk, seperti malu bertemu dengan pek ih. Tergerak hati cupe ih, teringat olehnya siapa orang ini, dengan suara terputus, ia melangkah maju dan menyapa, ah, bukankah engkau ini siow su te ciokling? ia pegang pundak ciokling dengan erat, meski kelihatan kurus dan tua, tapi raut wajah ciokling dan sinar matanya yang terang masih sangat dikenal oleh cupe kih. Merasa tidak bisa menghindar lagi, ciokling menghela nafas, katanya, su heng, kiranya engkau masih kenal siow te, selama belasan tahun ini dia patah semangat dan putus asa, selalu menghindari bertemu dengan para saudara seperguruan dari Butong Pai, ia tidak ingin keadaannya yang nelangsa dilihat oleh mereka. Peih memegang erat ciokling dan berkata, ah, masa aku tidak kenal padamu. Selama ini, justru selalu ingin ku cari dirimu untuk memberi pengajaran sepantasnya titik sampai di sini suaranya menjadi tersendat. Hati ciokling juga terharu, darah serasa bergolak, ucapnya dengan menunduk, mohon su heng memberi petunjuk, sejak 17 tahun yang lalu mengapa selalu engkau menghindari kami dan tidak pernah pulang ke gunung sama sekali, apakah karena ada sesuatu kesalahan kami terhadapmu atau engkau yang merasa bersalah kepada kami dengan sedih ciokling menjawab. Siow te merasa bersalah kepada diri sendiri dan berdosa terhadap perguruan, sebab titik sebab selama ini siow te hanya luntang lantung di dunia kangong tanpa menghasilkan sesuatu, sungguh siow te malu untuk bertemu kembali dengan para su heng, kini hati siow te sudah beku dan titik hatimu beku mentak cupel ih mendadak, mengapa hatimu beku? Usiamu masih muda, hari depanmu masih panjang dan gemilang, mengapa kau patah semangat dan masa bodoh? Apakah caramu ini tidak berdosa terhadap orang tua? terhadap perguruan ciokling menunduk dan menghela napas tanpa bicara. Kedukaan dan kehancuran hatinya sungguh sukar baginya untuk dipaparkan kepada orang lain. Sudah sepuluh tahun ini dia hidup merana sejak gadis yang dicintainya meninggalkan dia, bagaimana hidup ini menjadi tidak ada artinya lagi. Dengan suara lantang cupel ih berkata pula, sekalipun hatimu mengalami pekulan, tidak layak lantas melupakan segalanya, tidak boleh kau lupakan saudara seperguruanmu yang pernah berkumpul dan belajar bersama sekian lama, terlebih tidak pantas kau lupakan budi kebaikan perguruan yang telah memutpukmu, tapi siaute jangan bicara lagi, singkatnya mulai sekarang kau harus bangkit kembali, harus memperbaharui hidupmu, supaya dunia tahu bahwa ciokling bukanlah pemuda yang rela tenggelam dalam kehidupan yang tak berarti, ciokling masih tetap menunduk. Dengan gusar cupel ih menambahkan, sebenarnya dalam hal apa engkau lebih rendah daripada orang lain, mengapa kau rela dipandang hina orang? Asalkan engkau berdiri tegak dan membusungkan dada, siapa pula yang takkan menghormati orang yang bernama ciokling hati ciokling mulai tergerak, darah terasa mendidih, mulai tumbuh daya hidupnya. Mendada ia berbangkit dan berseru lantang, teguran suheng memang benar, mulai saat ini siaute. Menurut pada nasihat suheng dan akan menjadi manusia baru, Hao San Gin Ho yang sejak tadi diam saja mendadak juga berbangkit dan berseru, jika ada orang yang ingin kuajak menjadi sahabatku, orang pertama adalah ciokheng ciokling tertawa cerah dan memegang tangan Gin Ho dengan erat, serunya, Hao San Gin Ho, sungguh sudah lama ku kagum padamu, Tuan Bok Hang Ching juga berseru dengan tertawa, haha, bagus, inilah peristiwa yang paling menyenangkan selama aku berkelana sekian tahun, cuma sayang di sini tidak ada arak, kalau tidak tentu aku akan minum sampai mabuk, seru cupepih. Di sini tidak ada arak, memangnya di tempat lain juga tidak ada, kata Tuan Bok Hang Ching. Ayo berangkat meski hujan di luar sudah agak merda, tapi masih gerimis. Kedatangan kita ini adalah untuk berteduh karena kehujanan, masa sekarang akan berangkat begini saja ujar cupepih. Menerobos hujan golok dan pedang saja tidak gentar, masakah takut kehujanan seru Tuan Bok Hang Ching. Keempat orang lantas bergelap tertawa. Segera terdengar ringkik kuda yang ramai, akhirnya derapan kaki kuda pulenyap dan suasana kembali dalam kesunyian. Tipeng berempat yang bersembunyi di tempat gelap baru merasa lega, setelah ditunggu lagi sekian lama, kemudian barulah mereka melompat keluar. Wah, jika mereka tidak segera pergi, sungguh aku bisa mati sesak nafas, kata Pangkin. Jika tidak ada hoasan Ginho, tentu sejak tadiku keluar untuk menemui mereka, ujar Tipeng. Luka Utibun tidak terlalu parah, setelah istirahat sekian lama, keadaannya sudah tambah baik dan sudah dapat berjalan. Dengan tersenyum ia pun berkata, meski hoasan Ginho ada permusuhan dengan si Yu Sian Sing, tapi dia pasti bukan orang yang suka membocorkan rahasia orang lain. Justru ku kuatir mereka memergoki kita dan timbul salah paham, Aoyang Bing memandang patung yang menjadi kunci lubang masuk tadi dan berkata, selang sekian lama, mungkin Ho Sio itu segera akan keluar. Ya, kita juga harus membereskan jenazah Chia Jiko, tempat ini juga bukan tempat bicara yang baik. Marilah kita pergi saja, ujar Tipeng. Tanpa bicara lagi mereka lantas membawa mayat Chia Tonghang dan berangkat di bawah hujan. Suasana rumah berhala ini segera kembali sunyi senyap. Dalam pada itu subuh pun tiba, di ufuk timur sudah mulai remang-remang, samar-samar patung sudah mulai kelihatan. Bila mana patung-patung ini mahluk hidup, setelah menyaksikan suka duka soal budi dan dendam serta percakapan orang-orang tadi dengan rahasianya, entah bagaimana pula dia akan berpikir. Tiba-tiba di tengah suara gemercik hujan, ruang rumah berhala ini bergema lagi suara orang menghela nafas. Hah, jangan-jangan patung itu benar-benar hidup dan lagi menyesali manusia dengan beraneka ragam persoalannya di dunia ini. Di bawah remang fajar, pada tempat pemujaan sebelah sana, suara oang menghela nafas itu bergema dari balik tabir rumah patung sana. Anehnya mendadak sebuah patung di antaranya lantas bergerak pelahan, mendadak patung itu melompat keluar dan hinggap di tengah ruangan. Terlihat patung ini berjubah tosu, mukanya sangat jelek, sorot matanya mencorong terang seperti dapat menembus segala keburukan dan kejahatan yang terjadi pada kehidupan manusia ini. Dia memandang sekejap sekeliling ruangan, mendadak melompat kembali ke rumah patung dan berkata, sudah pergi semua dari dalam rumah patung lantas bergema suara orang yang mendongkol, hektometer, tentu saja sudah pergi semua, rupanya patung itu juga bukan patung benaran melainkan manusia hidup. Tapi siapakah dia? Setelah mendengar rahasia sebanyak ini dan melihat macam-macam sengketa yang ruwet itu, apa yang akan dilakukannya? Jika dia sekutu Maokau, maka rencana rahasia Tipeng dan kawan-kawannya bukankah akan gagal total. Bahkan jiwa mereka pun terancam bahaya, mana lengcoa Maokau dapat mengampuni mereka. Sebaliknya bila kedua orang ini sahabat Siu Yusu, setelah mendengar perundingan rahasia komplotan Tipeng tadi, mengapa mereka tidak keluar untuk bergabung melainkan cuma mencuri dengar saja secara diam-diam. Bila mereka teman Siu Yusu, seharusnya mereka keluar untuk menemui Toan Bok Hang Ching dan Ciok Ling serta memberitahukan kepada mereka bahwa rumah berhala inilah tempat sembunyi rahasia Maokau. Namun semua itu tidak dilakukan oleh mereka, sungguh sukar untuk dimengerti siapakah mereka. Angin pagi tambah dingin, sebaliknya hujan mulai reda. Dari rumah patung rahasia itu kemudian melompat turun dua orang, tangan kanan seorang memegang pergelangan tangan temannya, perawakan orang kedua ini lebih tinggi, tapi gerak geriknya lebih lamban. Dia menengadah dan menarik napas panjang lalu berkata dengan gemas, mengapa kau tutup diriku, padahal mana ada maksudku untuk melarikan diri. Jika kau tetap siksa diriku kira begini, rasanya lebih baik aku bunuh diri saja, yang lebih pendek itu mendengus, hektometer, jika tidak ku tutup dirimu hingga tak bisa berkutik, ketika melihat Ciok Ling tentu engkau sudah berteriak minta tolong. Pendek kata, Sebelum menemukan adiki tidak dapat ku bebaskan dirimu, tidak perlu diterangkan lagi kedua orang ini jelasi ala Siu Su dan Bu Yung Siok Sing. Tempo hari, karena salah langkah, Siu Su telah kena dikibuli Bu Yung Siok Sing dan tertawan, sebegitu jauh dia belum berhasil meloloskan diri, sebab pada hakikatnya satu langkah pun Bu Yung Siok Sing tidak pernah meninggalkan dia tanpa menghiraukan pantangan antara lelaki dan perempuan yang dilarang berdekatan. Apakah Siu Su dan Bu Yung Siok Sing akan menerjang ke tempat sembunyi maokau untuk membekuknya? Kira bagaimana akan terselesaikan berbagai permusuhan antar kelompok dengan macam dua persoalan yang ruat itu?